Intro Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik saat seorang pria berinisial HE mengejar dan menikam mertuanya sendiri, Teriatna Azni, 61 tahun. Peristiwa ini terjadi di kediaman pelaku di kawasan Kelurahan Tengah, Padangkota Bengkulu. Tampak dalam rekaman, korban bersama anggota keluarga lainnya lari keluar rumah dan dikejar pelaku sambil membawa sebilah pisau panjang. Namun korban terpojok lalu ditikam pelaku hingga tersungkur ke jalan. Bahkan pelaku sempat ingin menikam korban kembali, namun korban masih mampu untuk melawan dan berusaha mengindar. Pelaku sendiri langsung kabur pasca kejadian, sementara korban dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga dan ketangga yang berada di sekitar lantaran mengalami beberapa luka tikaman di bagian rusuk sebelah kiri. Polisi yang menerima laporan dari pihak keluarga langsung bergerak cepat dan mengejar pelaku. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diringkus. Pada polisi, pelaku mengaku hilaf menikam mertuanya sendiri karena sebelumnya merasa sakit hati. Pelaku sedang proses percerai dengan istrinya dan meminta izin untuk membawa anak sulungnya ikut bersama pelaku ke kampung halaman, namun ditolak oleh korban. Mertua saya yang lana itu masuk, begitu masuk, langsung mukul-mukul berkali-kali. Nampar? Ninju. Ninju juga, terus? Terus, karena dia ikut tadi itu, itu aku balik ke dalam, ke kamar, ngambil senjato. So, dikejar itu ya? Pelaku diringkus tim opsional Polsek Teluk, Segara, Kota Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Selatan saat akan pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Polisi juga mengamankan sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menikam korban. Diketahui sebelumnya, pelaku sendiri sering menganiaya istrinya hingga membuat korban yang tak lain mertuanya sendiri menegur pelaku. bahwasannya korban ini merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dan tidak berkenal. Karena apa? Anak kandungnya merupakan istri daripada pelaku ini sering dilakukan penganiayaan. Nah, jadi karena melihat seperti itu, karena berdekatan, korban merasa tidak terima sakit hati, menegur, dan memarahi tersangka. Akibat olahnya, pelaku akan dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Bengkulu, Ferius Dikadai, TV One Mengabar. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.